Cara ngasih pakan alternatif emon rebus itu digantung apa langsung dilempar ke kolam kang? Malah ada pertanyaan tambahan, apakah kalau ngasih pakan alternatif emon rebus, ikan lele bisa kembung karena kekenyangan? Begitulah bunyi pertanyaan dari beberapa sahabat yang masih kebingungan tentang cara aplikasi pakan alternatif emon rebus. Dan di video kali ini saya akan coba menjelaskannya. Jawaban saya, pemberian pakan alternatif emon itu bebas. Mau kalian gantung, mau kalian lempar langsung, itu bebas. Tergantung banyak atau tidaknya ikan lele yang kalian pelihara, tergantung banyak atau tidaknya emon yang kita rebus. Selama saya budidaya ikan lele dengan menggunakan pakan alternatif emon rebus, tidak pernah ada cerita lele saya kembung karena emon rebus. Atau lele saya mabok emon rebus. Alhamdulillah selama ini aman-aman saja. Biasanya pemberian pakan alternatif emon yang digantung itu emonnya dibakar, bukan direbus. Karena kalau emonnya direbus, percuma diikat dan digantung juga, pasti akan lepas dan jatuh ke kolam. Karena gaya makan ikan lele itu amatlah rakus. Jika ikan lele yang kalian pelihara sedikit dan emon yang dimatangkan itu dengan cara dibakar, kalian bisa memberikannya dengan cara digantung. Tapi kalau ikan lele yang kita pelihara ini banyak, ngapain digantung-gantung banyakin kerjaan? Ngapain juga dimatangin dengan cara dibakar? Waktunya akan lama dan banyakin kerjaan juga. Untuk pembudidaya ikan lele, skala banyak, pasti akan mengambil langkah cepat dan mudah. Emon direbus setelah matang, tinggal kita lempar ke kolam. Sekali lagi saya ingatkan bahwasannya pakan alternatif emon rebus ini untuk budidaya ikan lele di kolam tanah. Tidak untuk budidaya ikan lele di kolam darat seperti kolam terpal ataupun kolam beton. Karena kolam darat itu sifatnya kolam buatan yang segala sesuatunya dibuat-buat dan tidak ada resapan alami. Ada pun orang yang berhasil budidaya ikan lele di kolam terpal atau kolam beton dengan pakan alternatif emon rebus. Hanya beberapa orang saja, itu pun karena faktor hoki atau keberuntungan saja. Bagi seorang pemula, hal sepele begini saja dibikin bingung. Padahal apa yang mau kalian bingungkan? Apakah kalian bingung pada saat panen nanti? Apakah kalian bingung dengan emon rebus yang jatuh ke dasar kolam? Apakah kalian bingung dengan bulu emon yang berserakan di kolam? Panen ikan lele di kolam tanah dengan pakan alternatif emon rebus? Kami sudah biasa. Bahkan beberapa video pada saat panen di kolam tanah sudah saya bagikan kepada kalian dan begitulah kenyataannya. Kalian sanggup atau tidak, silahkan pertimbangkan. Emon rebus yang jatuh ke dasar kolam itu tidak apa-apa. Selama ikan lele yang kita pelihara itu banyak, pasti akan habis. Bulu emon rebus mudah, pasti dimakan oleh ikan lele. Terkecuali kalau bulu emon rebus yang tua, yang keras, yang terapung di permukaan kolam, ya tinggal kita serok dan buang saja. Sebenarnya yang membuat bingung kalian itu apa sih? Saya sudah menjelaskannya kepada kalian secara detail. Tapi jika kalian masih kurang paham dan masih ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolam komentar tentang pakan alternatif emon rebus. Terima kasih telah menonton!